Jangan lupa subscribe channel R3D Vlog, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Halo, berkembang lagi dengan R3D Vlog. Hari ini kita akan membahas tentang foto yang kehapus dikembalikan lagi di HP Android. Yang saya pakai ini adalah HP Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Kita akan membahas bagaimana caranya mengembalikan foto yang telah terhapus atau video yang terhapus dari galeri, dikembalikan lagi ke galeri. Oke, ini cara mengembalikannya itu tidak usah pakai aplikasi apa atau apa, tidak usah. Karena sudah ada di handphone Android ini sendiri, cuman beberapa orang itu biasanya tidak tahu atau tidak menyadari bahwa di situ itu ada sesuatu yang bisa untuk mengembalikan foto atau video yang ada di galeri yang tidak sengaja kehapus atau yang sudah dihapus untuk dikembalikan lagi. Oke, pertama-tama kita buka di galeri. Galeri, kita pilih sebagai contoh ya, saya akan menghapus ini. Ini saya akan hapus. Eh, tidak sengaja kehapus. Setelah itu, kita kembali ke galeri lagi. Kita pilih album. Kita scroll ke atas. Di sini ada tempat sampah. Nah, ini adalah foto-foto yang sudah dihapus dalam 30 hari kebelakang. Setelah 30 hari di tempat sampah, itu akan hilang. Tapi kalau sebelum 30 hari itu masih ada barbelnya di sini. Ini juga salah satu yang memenuhi memori kita. Jadi kalau tidak penting dihapus. Kalau ada yang penting mau dikembalikan, kita kembalikan lagi. Oke, ini tadi yang mau dikembalikan. Kita pilih yang bawah ini sebelum, eh, sebelah kirinya tombol hapus. Sudah, klik satu kali saja. Kita lihat lagi di galeri semua album. Nah, kembali lagi di sini. Ini ya, ini. Kembali lagi di sini. Cuman itu saja. Caranya itu cukup mudah dan simple. Mudah dan simple. Karena sekarang HP Android sudah ada tempat sampah. Kalau dulu-dulu itu masih tidak ada tempat sampahnya. Jadi, kalau ada sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja kehapus. Masih bisa kita kembalikan file-nya ke tempat semula. Jadi, jangan bingung atau apa atau gimana. Yang penting sebelum 30 hari masih ada di tempat sampah. Masih bisa dikembalikan. Itulah sebuah apa ya. Sebagai pengingat saja. Kalau disitu ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Kadang orang tidak tahu atau tidak peduli atau bagaimana. Tapi saya ingin mengatakan. Semoga video ini membantu. Like jika suka. Dan lupa komen. Dan subscribe. Oke. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.